Berhubung sekarang kita hadapi musim barat ini Operasional untuk bulan ini 12.242.000 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat yang lelah Pada hari ini kami jadwalkan untuk Rapat tulanan setaligus penerimaan insetif dari Youtube Tapi sebelumnya kami akan pergi mengecek kiriman dulu Kiriman dari subscriber Ada di kantor pos yang kami belum tahu apa isinya Nanti sebentar kita akan review bersama Farin mau ikut kantor pos Oh tidak nanti sama Taju saja Sebentar ya Sebentar pulang dulu Oke sahabat yang lelah Tetap bersama kami Saksikan berseruannya sampai selesai Kita ambil kirimannya bersama Abang Taju Pung Taju Ini motornya Jujung kedawahi barungan Kedihana mau kapitan na walanda 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 bari-bari Saksikan bersama Buah, lago lago mazai, beto mohi hura hura nita, ibori nauman johana. Walau walau anke pene potin bekitau, beto huin gamita matalon. Aneu mata lombol di susu opamu, aneu masa gambul di utamu kikarung. Lagu-lagu masai, beto mohi hura nita, ibori nauman johana. Oke, kita tiba di PT. POS Indonesia. Nah, ini dia. Oke. Oke, oke, oke. Terima kasih, Pak. Mari. Wah, ini sahabat yang lala, ini kita sambil lihat ini. Ternyata ini pengirimnya misterius, karena di sini tidak tercantum. Tapi dari Beacuka ini tertulis, asal negara pengirim adalah Belandang. Wah, aduh, ini. Oke, nah ini nanti kawan-kawan sebentar, para pengumpul. Karena sebentar akan sekalian dengan rapat bulanan, kita akan langsung unboxing. Wih, panjang sekali ini. Pengirimnya misterius ini, tidak tahu. Karena tidak dicantumkan sama pengirim. Ini close, sudah pada tiba. Ayo. Mantap. Dodi. Ayo, silahkan. Bung Piu. Eh, Usman. Sama... Siapa itu adenya? Adenya nggak itu? Adek, adek. Anaknya? Bung Dono. Eh, Asrul. Bung Teje. Nah, nanti menyusul mereka. Nah, ini. Masih kurang beberapa orang ini. Masih sementara di jalan mereka, termasuk Paman. Paman Lakeba. Ada Lukman juga, masih sementara di jalan. Asrul. Bung Taju. Jusmin. Faris juga, belum ada. Hari ini, kita akan, seperti biasa, kita akan rapat bulanan sekaligus penerimaan insetif buat teman-teman yang sudah berperan penting di dalam konten. Baik itu channel Dayang Lala ataupun Dayang Lala Team. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung sekarang kita hadapi musim barat ini. Dimana kegiatan kita disini sangat minim sekali, bahkan hampir tidak ada. Bulan ini, Dayang Lala itu hanya dua kali. Sementara Dayang Lala Team juga hanya berapa kali saja. Padahal dia full stay di pondok. Tapi, ya, kita tidak bisa mengusahakan ini kondisi alam. Kondisi alam. Kondisi alam. Kalau kondisi alam seperti ini, ya, kita maklumi. Kita mau salahkan siapa. Namanya kondisi alam. Tapi, mungkin, kan, walaupun juga mungkin kondisi alam, ada jeda waktu pada saat itu. Ya, itu yang kita harus manfaatkan. Kondisi seperti ini teman-teman, ya, silahkan mungkin mau cari sampingan tambahan di luar, ya, silahkan. Mumpung cuaca juga masih buruk seperti ini, saya sendiri tidak mau juga paksakan. Karena ini menyangkut keselamatan kita semua. Jadi, bisa diisi tambahan-tambahan di luar mungkin, atau ada sampingan. Namun, walaupun seperti itu, kita harus lihat. Kan ada di grup, kita di-update. Schedule hari ini, schedule besok, schedule ke depan itu, kita sudah update memang. Ya, mungkin pada saat ada schedule kegiatan sehari sebelum itu, ya, kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Kita hadapi bulan Ramadhan ini, kalau begini terus kondisi cuaca, baru operasional pondok. Ini jalan terus, mengalir terus yang malam. Saya bingung mau ambilkan di mana nanti. Ini pun, saya sudah kealahan. Tadi sempat saya ngobrol-ngobrol sama Abang Udin, kira-kira seperti apa ke depan. Kita ambil langkah seperti apa. Karena saya pikir ini. Kita kalau hanya mau selamatkan diri, saya kira bisa saja. Paling tinggal saya panggil satu-satu orang, atau tinggal saya ikuti nilayan kayak kemarin di Wakatobi. Kalau ada kekompakan, kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Di saat hari Tedu, di saat Tedu itu, ya, makanya saya selalu pancing Usman. Bagaimana kita mau turun rawe atau ini, kita mau turun mancing atau ini. Karena saya bingung. Memang setelah mati di kondisi cuaca sekarang kita prediksi. Kita anjlok betul. Daenglala tim anjlok. Daenglala juga anjlok ya. Ya, tapi mau bagaimana sudah seperti itu. Mungkin ada tambahan-tambahan atau saran dari teman-teman. Kalau ada alternatif lain di luar kondok, kita punya kegiatan silahkan. Kayak tadi cuaca. Cuaca itu diusulkan. Kalau bisa kita turun di Lakundo. Di sana ada kampungnya saya punya mama. Boleh. Atau seperti apa kira-kira saran-sarannya teman-teman. Karena kalau kita hanya duduk, habiskan waktu di sini. Anggaran itu coba hitung sendiri. Coba hitung sendiri anggaran operasionalnya kita. Nah, ini kegiatan biaya operasional untuk bulan ini. Yang tercatat saja ini. Masih banyak juga yang tidak tercatat. Total keseluruhan. Ya, total keseluruhan berapa semuanya? Total keseluruhan 12 juta 242 ribu. 12 juta 242 ribu. 12 juta 242 ribu. Total keseluruhan biaya operasional. Mungkin untuk kegiatan pondok itu setengahnya dari itu ya. Setengah dari itu. Sebagian kegiatan camping. Oh iya. Nah itu kan kita tidak salahkan teman-teman. Hanya kalau bisa kita optimalkan tuh. Kalau kita optimalkan. Kita sudah optimalkan ada pun mungkin yang seperti itu. Yang penting kita sudah berusaha begitu. Nah silahkan mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman silahkan. Ya. Anggur Bera sendiri ada masukan. Ya untuk sore ini. Anggur Bera. Terima kasih. Ya kita syukur. Alhamdulillah juga ada rezeki. Walaupun tidak ada rezeki. Ya. Karena memang sudah bahwa Tuhan. Bulan ini memang cuaca. Tidak diberikan. Ya. Ada rezeki juga walaupun sedikit. Terima kasih. Oke oke. Yang penting Pak Bera. Ya. Kemudian kita masalah. Kan musim parat ini setiap hari kita dapat kiriman sampah. Ya. Ya cobalah dari kesadaran juga teman-teman. Jangan sampai bertumpuk atau segala macam. Kan tidak enak juga hanya di area pondok sini udah bersih. Terus di jalan turun sana. Orang yang berkunjung injak di atas sampah. Apalagi kita di sini ada mentornya kita Pak. Orang lingkungan. Abang Uvin. Bagaimana tanggapannya orang-orang nanti. Ini dia orangnya. Kita malu Pak. Ini saya agak goyang juga ya. Selama Pak Ustadz. Jalan datang ini. Nah mereka ini masih butuh ini. Minimal tidak mereka harus tahu. Pembekalan agama itu sangat penting. Bukan hanya mereka ini. Biar kita juga. Nah mungkin seperti itu. Siapa tahu mungkin. Abang Udin ini. Abang Udin ini selaku mentor kita yang selalu memotivasi dan ngelalatin mungkin. Abang Udin ada pesan-pesannya. Mungkin ada masukan. Masukannya. Untuk kelanjutan. Jelas ada. Karena kami ini sangat butuh. Abang Udin itu orang lingkungan. Terus Pak Ustadz itu dari segi keimanan, ketakuan itu penting ditanamkan dalam diri setiap tim. Masalah lingkungan dan religi itu sangat penting sekali. Apa yang Dayang Lala sampaikan tadi itu kan sebenarnya. Ini barang yang hampir tiap. Tiap. Kalau kita nonton di konten itu hampir tiap bulan. Itu diulangi terus. Maksudnya untuk apa itu? Mencoba menjadikan sesuatu yang. Yang baik itu menjadi kebiasaan. Membangun budaya baik gitu. Itu memang agak sulit kalau kemudian tidak tertanamkan ke dalam diri. Istilahnya kita itu internalisasikan dalam diri. Pak Ustadz sudah jarang datang. Potensi untuk gibah itu makin-makin besar. Membicarakan orang. Itu makin besar. Kalau ada Pak Ustadz kan mungkin kalian akan yang kecil mengaji. Salat berjamaah di sini. Ada kuliah-kuliah. Malam biasanya. Itu yang saya mau bilang. Membangun budaya. Budaya bersih misalnya. Koton. Ini hal yang selalu tiap hari diingatkan. Tapi kan tidak bisa juga. Harus dilakukan. Sudah jadi kebiasaan itu. Dikerjakan saja. Kebiasaan kawan-kawan nilayan. Lakukan seperti biasa. Jangan nanti dibuat konten baru mau. Baru mau jadi nilayan. Betul, betul, betul. Yang disampaikan sama Dayan Lala tadi. Menurut saya. Itu hanya sesuatu yang mengalir. Karena mungkin tidak pernah kita rencanakan. Sesuatu yang kalau kemudian kita mengalir saja. Tunggu siklusnya. Eh ini lagi badai. Tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas. Kan bukan cuma harus ke laut di sini. Apa alternatif yang harus dilakukan. Kan itu bisa dibuat menjadi hal-hal yang kreatif juga. Supaya juga orang sedunia ini tahu. Bahwa nilayan itu kalau muslim barang di sini dia tidak. Aktivitasnya akhirnya terhenti. Memang ada satu dua hari yang jeda. Itu kalau bisa dimaksimalkan, dimaksimalkan. Tapi kan ini juga tidak. Tidak maksimal. Sudah direncanakan. Itu kembali lagi soal perilaku kawan-kawan semua. Nilayan ya. Masih banyak agenda yang harusnya yang sudah tidak perlu kawan-kawan lakukan, masih kawan-kawan lakukan. Kemudian menghabiskan semua rencananya yang sudah direncanakan di sini. Nah saya pikir itu sudah tidak boleh lagi dilakukan ke depan. Paling penting adalah empat hal bagaimana merencanakan, melaksanakan, dimonitoring, dievaluasi. Empat hal itu harus dilakukan. Karena tidak, kita ini banyak-banyak yang saya lihat di sini, banyak-banyak itu tidak merencana. Tiba-tiba saja mau dilakukan. Padahal tidak bisa begitu. Kalau mau diukur, bagaimana kau mau diukur, keberhasilan. Kalau tidak pernah kau rencanakan. Saya kira mungkin itu, Pak Adai. Ada yang susu. Oke, terima kasih. Sepata-kata yang begitu bermanfaat untuk kita semua. Sepata-kata yang bermanfaat itu. Ya, Bang Udin. Oke, mungkin sekian tadi. Itu yang perlu disampaikan, Abang Udin tadi, terus Anggur Merah. Itu sangat bermanfaat buat kita semua. Luqman. Karena Luqman ini tadi terlambat. Siapa tahu Luqman ada tambahannya, penutupnya. Kita tahu Luqman ada kesibukan berapa bulan terakhir ini. Itu tidak masalah Luqman. Sudah memasuki waktu maghrib ini, kita langsung saja. Demikian tadi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bagian inisiatif. Anggur Merah. Terima kasih. 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 ya sudah ke depannya kita lagi semangat wajib dan siap semangat ini Pak Ril Dori Jinji Dori dulu itu itu sudah terhadap ya seperti tadi sudah pesannya Pak Undir tadi Hai ini Jinji kita mau untuk bulan ini iya ini 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 iya Hai hari Kalau sudah ada panggilan ini Kamu sekolah baik-baik Hei Kamu harus memakai sepatu ini hei Dengar Hei Oh 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 Ini yang tidak hadir Aslul Aslul Coba Aslul Bagus ini kalau kita solo sama Aslul ini tapi Akhir-akhir ini Aslul kan bagaimana kan Bagaimana kan dulu kalau waktu mas semangat itu Aslul Maaf Oke Oke sudah Kita harus semangat lagi oke Oke Ini Fahril Ada Dari fans Dari fans Fahril dimana Di Hongkong Dari Hongkong Terima kasih Ada ada namanya Buat Siapa namanya Siapa Nuhayani 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 Dari Dari Kesehatan Rejeki yang berlimpat ganda Nah itu Itu yang dari Kakanovia Berarti Double-double 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 Jinji Jinji hanya pisang saja yang dia dapat Tadi sudah Proses Peniriman gaji Sekarang Baru selesai Sholat Maghrib Ini kita mau review Kita mau Unboxing Tadi ini kami sangka ini Kiriman misterius Ini kiriman dari NL dari Eropa sana Kalau bukan Spanyol ini Belanda Nah tapi ternyata Ini Dari Pesanan dari Brunei Salah satu subscriber kami dari Brunei Darussalam Oh Brunei Darussalam Berarti sama-sama Melayu itu Terima kasih buat Saudara kami Di Brunei Darussalam Yang Namanya tidak mau disebut Ya mungkin hamba Allah saja yang kita sebut ya Terima kasih banyak Sudah Mengirim ini buat kami Ini langsung dari Eropa ini Jadi kita mau Unboxing Kira-kira apa isinya Ayo buka Oh itu 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 Apa itu Oh itu steaknya Oh sejuran ternyata Ah ini apanya Ah ini benangnya Oh benangnya itu Ah ini Wow Wih keren Wih keren Ih mahal ini Masih ada batotnya Ih Ringan Ini ringan Ih ringan Apanya ini Wih Wih Wah ini relnya Relnya Rel mahal itu Ha Ayo kita belajar Menggunakan jorang sekarang Oh ada Umpannya Oh umpan itu Umpannya juga iya Tidak 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 Ini kita sudah Unboxing Sekarang Acara terakhir Pengundian Arisan Kita Mau mengundi Arisan Siapa yang mau jatuh ini Arisan Ini kita Langsung load saja Arisan Biar sudah tidak lama Ini tinggal tiga orang ya Tiga orang Lukman Ferdi Sama Ayah Ayah ini Ayah yang lala sendiri Dengan ucapan Bismillah Kita Uli Satu, dua, tiga Uli Siapa kagerangan Kita lihat Den Den Deng 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 Siapa Lukman Di perbatasan Alhamdulillah Lukman Wah Hei mantap Pak Lukman eh Lukman eh Lukman Pak Anda terima Dapat Arisan Oke, pas Oke, sahabat yang lelah Setelah berakhirnya Pengundin Arisan, maka berakhir pula Kegiatan kami pada hari ini Terima kasih sudah mengikuti Kegiatan pada hari ini Assalamualaikum Wr. Wb Bye-bye